Kasus video Shure mirip Rebecca Koper masih bergulir di meja hijau dengan Bayu Firland yang kini menjadi terdakwa penyebar video tersebut. Rika Sandria Putri, kuasa hukum Bayu mengatakan, kaliannya berhasil merauk keuntungan hingga 17 juta rupiah dari penjualan video Shure itu. Satu videonya dijual seharga 225 ribu rupiah. Rika menambahkan, Bayu Firland tidak mengenal Rebecca Koper sebelumnya. Ia menjual hanya untuk merauk keuntungan pribadi dan menjualnya di Twitter atau X tanpa pikir panjang. Setelah kasus ini, Bayu Firland menyesali perbuatannya. Sejak ini Bayu Firland telah menjalani serangkaian persidangan, terakhir beragendakan keterangan saksi. Pekan depan, Bayu Firland akan menjalani sidang beragendakan pembacaan tuntutan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!